Sayuran adalah sebagian besar bagian dari tumbuhan yang biasanya dimakan oleh manusia sebagai makanan. Sayuran merupakan sumber utama serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang penting bagi kesehatan tubuh. Di Indonesia, terdapat beberapa sayuran yang memiliki khasiat baik untuk membantu mengatasi flu dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Berikut adalah 5 sayuran khas Indonesia yang dapat membantu mengatasi flu. 1. Jahe. Jahe merupakan salah satu bahan alami yang sering digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi flu. Jahe mengandung zat anti-inflamasi dan antioksidan yang dapat membantu meredakan gejala flu seperti batuk dan pilak. 2. Daun kumis kucing. Daun kumis kucing memiliki kandungan antioksidan dan senyawa anti-inflamasi yang dapat membantu mempercepat proses pemulihan saat mengalami flu. Anda dapat mengonsumsi daun kumis kucing dalam bentuk teh atau menambahkannya ke dalam rebusan sayuran untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 3. Daun pandan. Daun pandan memiliki khasiat untuk membantu meredakan gejala flu seperti sakit tenggorokan dan batuk. Anda dapat menggunakan daun pandan sebagai bahan tambahan dalam membuat teh atau menyeduhnya sebagai minuman hangat untuk meredakan gejala flu. 4. Bayam. Bayam kaya akan vitamin dan mineral yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan mengonsumsi bayam, Anda dapat memperoleh nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin A, dan zat besi yang dapat membantu tubuh dalam melawan infeksi dan flu. 5. Kangkung. Kangkung mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin E yang dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, kangkung juga mengandung antioksidan yang dapat membantu tubuh dalam melawan radikal bebas dan infeksi. Sangat penting untuk diketahui bahwa sayuran-sayuran tersebut sebaiknya dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang dan sehat, ditambah dengan istirahat yang cukup dan kebersihan yang terjaga untuk mencegah penyebaran flu. Jika gejala flu berlanjut atau semakin parah, segera konsultasikan dengan tenaga medis terkait.